Intro Oke guys, balik lagi sama Matt Aerox Nah, buat video kali ini Gue mau nge-review Project karbon gue Nah, ini udah gue pasang Nah, gue mau nge-review Atau mau ngasih tau detail-detail Part yang gue pasang itu Oke, karena Gue mau sharing aja Karena masang part karbon itu Bener-bener susah Gila sih Oke Kita mulai dari bagian depan ya Nah guys, bagian depan nih Nah, ini Untuk bagian depan Untuk yang dasi Nah, itu sebenernya gue udah pasang karbon Tapi ini bukan di tempat Yang kemarin gue bikin Jadinya ini beda Nah, kalian bisa lihat ini perbedaannya Agak beda Ini udah agak kusem Ini masih baru Oke, dan Yang gue pasang kemarin itu Bagian dasi atas Bagian dasi atas ini Pasangnya cukup mudah Jadi kalian tinggal pasang ke dasi ini Dan tinggal tempelin aja Tinggal dibaut Kanan-kiri Terus Yang batok ini Nah, kalian udah liat kan Penampakan si handle WR3 sama tabung remnya Kemarin kan ada di video nih Nah, ini Batoknya ini gue pasang di bengkel sih Gue gak pasang sendiri Karena butuh di coak-coak Jadinya harus Pake alat gitu Alat apa Potongnya Gue gak punya soalnya di rumah Oke, ini udah dipasang Udah rapi Gak kendor-kendor Gue cukup Apa, cukup Kaget sih liat hasilnya Karena Batok gue sebelumnya tuh Agak-agak kendor gitu Jadinya Kalau yang sekarang tuh Rapet gitu Ini kan Berarti kelihatannya ya Oke, kita move ke bagian bawah Ini sorry Angin agak gede nih Lagi di pantai gue Iya Nah, ini Bagian sparkboard depan Bagian belakang Nah Ini Pasangnya juga cukup mudah Kalian cukup lepas sparkboard depan Pake kunci L Terus Dilepas bautnya Tinggal pasang Ada juga kan yang langsung Depan sama belakang Karbon Ada juga kayak gitu Nah, tapi Konsep gue Gue pengen tetep dia putih Jadinya yang dikarbonin belakang aja Nah, ini Gue Kepentok apa ya? Gue lupa Pokoknya ini gue lagi nyamping Ada yang mentok gitu Jadi ya beginilah Nih hasilnya nih Ya, sayang banget nih Ntar di-chat lagi deh Karena next project Gue kayaknya pengen nge-chat Nah Terus yang bagian deck Bawah Yang Tempat gue nyangkutin plat nomor Nah, ini banyak yang nanya Bang Apa? Nyangkutin plat nomornya Pake apa gitu? Nah, ini simple sih guys Ini pake Kabel piece Itu kanan-kiri Ini pake kabel piece Tinggal disangkutin aja Nah, ini pemasangannya Rumit banget Jadi kalian tuh harus pasang Kouling sama ini Sama bodres dulu Baru kalian pasang ini Karena dia diselipin Di antara 3 Eh, di antara 2 ini Di antara kouling sama bodres Dia diselipin Nah, kalau nggak itu Dia nggak bakal bisa kepasang Ini terakhir Pasangnya terakhir Gitu guys Lumayan susah itu Masangnya gila Dan ini gue Hilang body clipnya Karena emang Udah nggak ada Gue tinggal Apa? Nggak tau kemana itu Waktu bongkar-bongkar mesin Ya, biasa lah Pasti hilang-hilangan Gue nggak tau Hilang dimana Tapi yaudah Tetap rapet kok Ini kenceng banget coy Aduh Ini kenceng banget Nggak goyang sama sekali Gitu guys Nah, kita move sekarang Bagian tengah Nah, untuk yang bagian tengah Gue ini ada pasang Dek tutup kunci Tutup laci Tutup tangki Terus juga Dek tangki Sayap kanan-kiri Sama kouling Nah Yang paling susah itu ini Yang paling susah karena Itu kan harus Nyangkut ke kouling sini ya Kanan-kiri Nah, itu Karena dia agak kaku Jadi Nyangkutin ke koulingnya itu Susah banget Bener-bener harus diteken Harus pakai tenaga Tenaga kuli Tidak asli Gue aja sampai Sampai gue Teken-teken tuh Sampai gue pukul-pukul Karena emang harus diteken gitu Biar dia Ngepas Kayak gini Nah, ini Ngepas nih Apa Pasangnya Jadi Rapi lah Nah, tapi Bagian kanan Karena Gue terlalu bersemangat Kemarin Pasangnya Itu dia Patah Sangkutan Koulingnya Di dalam sini Di dalam koulingnya Bukan di dalam Deknya Jadinya ya Mangap-mangap gini Ya, sudah lah ya Masih sudah Menjadi bubur Gak apa-apa Agak mangap dikit Yang penting Masih kelihatan rapi Terus Juga Ini juga nih Tutup laci Ini agak Gak terlalu rapet Karena Si pengaitnya itu Dia Gak tau kenapa Gak masuk ke dalam Jadi Agak Kebuka sedikit sih Tapi Nah, ini Bagian kirinya Agak kebuka sedikit Tapi sebenarnya ini Masih bisa Dibenerin kok Untuk yang Tangki Tutup tangki Ini Presisi banget Ngepas banget Ini gak ada Celah sama sekali Di kouling juga Gak ada celah sama sekali So far Udah oke banget Jadi Gak ada Masalah Keliatannya Gokil ya Ganteng Oke Kita Masuk ke bagian samping Oke guys Jadi Untuk yang bagian samping Ini ada Dari footstep Baudress Sama Ya CVT Nah, kita mulai dari Footstep Footstep pasangnya gampang Tinggal sangkutin aja Ke delta box Lalu Untuk Baudress Ini lumayan susah Ini Kalian harus Sangkutin Bagian bawah sini Kalian harus Sangkutin ke Baudressnya Terus Baudressnya Pasang ke Sini Dia nyambung kan Nah, itu dia agak Tricky sih Masangnya Jadi Kalian harus Apa? Kalian harus Bener masangnya Karena dia Ngaitin Si kouling Sama yang bagian depan Sini Ini Ini agak Mangap Karena emang belum Gue kencangin dari kemarin Yang sebelah kanan Kencang sih Nah, terus Bagian CVT Nah Bagian CVT ini Sebenernya Kayak biasa Kayak lo ngebongkar CVT aja Pasangnya Terus Bagian Apanya nih Filternya ini Ini gue pake punya Veloscope Veloscope Ori Banyak yang palsu kan Nah, ini Gue beli Dan gue karbonin sendiri Eh, enggak Gue karbonin maksudnya Nah, ini hasilnya Cukup oke Mengkilat banget lah Pokoknya Nah, sekarang kita move Bagian belakang Nah, guys Ini bagian belakang Ini ductile Gue karbonin Bagian lampu Buat dudukan lampu Gue karbonin Dudukan sparkboard Sama sparkboardnya Sparkboardnya nih Gue karbonin Nah, ini pasangnya mudah Jadi, bener-bener kayak Lo lepasin sparkboard lah Anak-anak ero kan Biasanya lepasin sparkboard tuh Terondol-terondol Ya, prosesnya sama lah Kayak gitu Dan, enggak perlu Diteken-tekan Kayak di depan Karena emang mereka Dudukannya tuh Langsung kerangka Jadi, bener-bener Tinggal plug aja Sama ductile juga Kayak lo Ngelepasin ductile Kayak biasa Enggak ada tips-tips khususnya Jadi ya, ini Tampilan belakang Gue sangat Apa? Sangat puas sih Buat yang belakang Karena jarang-jarang banget Orang yang Apa? Yang karbon bagian sini Gitu Ya, oke lah Hasilnya Coba kita Nyalain ya Lampunya Nah, kalau dinyalain Ini kayak gini Tampilannya Oke lah ya Jadi, enggak Apa? Enggak Enggak flat-flat banget Gitu ada karbon-karbonan ya Ya, oke Yang samping kanan Kayak biasa Ini Full step-nya Ini bodress-nya Kayak tadi Dan Ini rapet kan nih Sebelah kanan Nah, tadi sebelah kiri Kurang rapet Emang belum gue rapetin sih Sebenernya Ya, guys Gitu aja dari gue Tentang Part carbon yang gue pasang Nah, pasti kalian Pengen tau Gue Apa? Belinya dimana Atau karbonnya dimana Gue cantumin aja Link Tokopedia-nya Di deskripsi Dan Kalian jangan lihat Dari tokonya ya Karena Dia baru banget Buka Di Tokopedia Atau e-commerce Tapi usahanya tuh Udah bertahun-tahun Udah gede banget Gitu Untuk bocoran harga Pokoknya harga Bersaing lah Enggak kayak Di tempat-tempat lain Gue gak mau bocorin Karena apa Karena gak Memersak harga Karena banyak banget kan Yang apa Part-part carbon Yang beredar sekarang Dan Bisa dibilang Hasilnya juga oke-oke Gue gak Gue gak Gimana-gimana Tapi untuk harga Bersaing Bisa lah Apa Nego-nego Cincai-cincai Dikit sama Bapaknya Gue cantumin juga Kontak bapaknya ya Pokoknya kalian Bilang aja Tahunya dari Dari Apa Dari Aerox Met Aerox Oke guys Thank you udah nonton Jangan lupa Like dan subscribe Video gue Share ke temen-temen kalian Kalau ngerasa Video ini berguna Oke Gue mau jajan dulu nih Mabocil Wih Kayaknya enak nih Jajan disini Oke Thank you guys Sampai jumpa